Assalamualaikum teman-teman Nah ini dia Baceman bawang putih rahasia nasi goreng enak Jadi kalau teman-teman Biasa yang makan nasi goreng mamang-mamang Yang pakai gerobak, itu kenapa sih Bawanya harum dan rasanya enak Inilah dia salah satu rahasianya Yaitu menggunakan baceman bawang putih Jadi nasi goreng yang kita bikin itu Selain bawanya harum, rasanya juga akan enak Selain itu, baceman bawang putih ini Teman-teman, tidak hanya bisa untuk nasi goreng Tapi bisa juga untuk tumis-menumis Sayur-mayur yang akan kita masak Dijamin dia, sayurnya selain sehat Rasanya enak dan baunya harum banget Yaudah yuk, langsung aja kita cek proses pembuatannya Tonton video ini sampai habis ya Dan jangan lupa bantu subscribe channel ini Nah ini ya teman-teman, semua bahan yang kita gunakan Untuk membuat baceman bawang putih Rahasia nasi goreng enak Nah ini yang pertama, ada bawang putih Jadi ini bawang putih sekitar 300 gram Saya gunakan Dan pastikan bawang putih ini kering ya teman-teman Wadahnya juga kering dan bawang putihnya juga kering Jadi memang usahakan Semua bahan yang kita gunakan adalah kondisinya kering Kemudian Di sini saya juga menggunakan kemiri Nah untuk 300 gram bawang putih Maka kita menggunakan kemiri sebanyak 10 butir ya teman-teman Nah ini kemirinya masih mentah juga Jadi tidak perlu diapa-apakan Kemudian, nah di sini Saya menggunakan minyak goreng Nah minyak goreng ini Teman-teman kalau mau menggunakan minyak sayur juga boleh Lebih sehat Tapi kalau nggak punya Pakai minyak goreng aja Ini sekitar 150 ml Jadi nanti untuk penggunaan minyak goreng ini Kita sesuaiin aja ya teman-teman Dan yang terakhir adalah Minyak wijen Nah minyak wijen ini Sebagai bahan tambahan Yang nanti akan membuat Baceman bawang putih ini jauh lebih harum Dan akan terasa lebih enak Nah ini minyak wijennya Kurang lebih sebanyak 5 sendok ya teman-teman Saya gunakan Oke sekarang kita akan tepikan dulu Semua bahannya Kita akan mulai ke proses pembuatan Baceman bawang putih Nah di sini Saya menggunakan ulekan ya teman-teman Kalau teman-teman nggak punya blender Jadi bisa gunakan ulekan Tapi kalau mau lebih cepat bisa gunakan Blender Blender kering ya tapi teman-teman Karena kita nggak boleh menggunakan Blender yang basah Atau mengandung air Nah pertama-tama Saya akan haluskan dulu ini ya Kemirinya Jadi semua bahan harus Kondisinya kering ya teman-teman Jadi kemirinya udah halus Sekarang kita Masukkan ke dalam wadah Kemudian sekarang Saya akan haluskan bawang putihnya ya Jadi kalau teman-teman Mau menggunakan blender juga boleh Tapi gunakan blender yang untuk bahan kering ya teman-teman Jadi nggak boleh pakai blender untuk bahan basah Karena bawang putih dan tadi kemirinya harus benar-benar kering Saat kita melakukan proses pembuatan baceman ini Oke Kan saya haluskan Jadi teman-teman Kalau bawang putih dan kemirinya itu kering Serta wadah yang kita gunakan kering Maka baceman bawang putih ini bisa awet 2-3 minggu Walau tanpa kulkas Cukup kita simpan di ruang biasa Terus buat teman-teman yang pengen tahu tips-tips dapur lainnya Bisa tonton video saya yang lain ya Seperti Masak daging hemat gas Kemudian cara membersihkan wajan atau panci Dengan 2 bahan dapur Serta cara Membuat sayur layu menjadi segar kembali Dan juga cara membuat telur asin sendiri Tanpa arang dan tanah liat Atau tanpa abu Dan juga teman-teman bisa tahu Cara bikin nugget pisang crispy Yang bisa untuk jualan dan awit sampai 1 bulan Semuanya sudah saya upload ya teman-teman videonya Nanti akan saya kasih linknya di bagian deskripsi Makanya tonton video ini sampai habis Nah ini ya teman-teman Kalau seperti ini sudah cukup ya Jadi saya tidak membuatnya terlalu halus banget Karena ini juga bisa digunakan Untuk menumis sayur-mayur dan juga nasi goreng Nah ini ya Oke Kemudian kita salin dalam wadah kaca Kalau teman-teman tidak punya wadah kaca Juga bisa gunakan wadah plastik ya teman-teman Kemudian mulai kita campurkan Kemir yang sudah tadi saya haluskan ya teman-teman Nah ini kita aduk sampai merata Kemiri dan bawang putihnya Barulah kita tuangkan minyak Nah ini minyaknya gak semua saya tuangin Saya tuangin setengah dulu Kemudian kita satukan dengan bawang putih dan kemiri Jadi untuk penggunaan minyaknya ini Nanti kita sesuaiin aja ya teman-teman Kalau misalnya teman-teman senang dengan minyak yang banyak Berarti bisa ditambahin Yang pastikan semua bawang dan juga kemiri itu terendam oleh minyak Jadi nanti minyaknya ini yang membuat jamur tidak akan tumbuh Dan bawang putih ini juga akan Baceman bawang putih ini juga akan awet Selain dia kering Nah yang membuat jamur itu tumbuh kan karena Ada air Ada kandungan air atau basah Nah ketika kita kasih minyak Maka minyak ini akan menghalangi tubuhnya jamur Nah setelah ini barulah kita masukkan Minyak wijen ya teman-teman Sebanyak 5 sendok makan tadi Nah minyak wijen ini yang nanti akan membuat Baceman bawang putih ini semakin harum Jadi kalau misalnya kita lewat di mamang-mamang Jualan nasi goreng itu yang pakai gelobak Pas kita lewat itu ya baunya harum banget Nah ini salah satu rahasianya Yaitu menggunakan tumisan bawang putih Baceman bawang putih Nah ini saya satukan Nah kemudian Kalau minyaknya terasa kurang Kita tambahkan Nah jadi saya habiskan semua minyaknya Kurang lebih 150 ml Kemudian kita aduk rata kembali Nah ini udah lumayan rata ya teman-teman Semua bahannya Dan semua baceman bawangnya udah terendam dengan minyak Barulah setelah itu kita masukkan ke dalam wadah Kaca Nah disini saya menggunakan gelas kaca yang teman-teman Teman-teman juga bisa menggunakan gelas plastik Yang penting ada tutupnya Tapi memang lebih bagus menggunakan gelas kaca Nah ini kita masukkan semuanya Minyak-minyaknya juga kita masukin ya teman-teman Untuk gelas kaca ini sendiri harganya gak terlalu mahal Cuma sekitar 30-an ribu Teman-teman bisa beli di supermarket Jadi bahan-bahan atau alat-alat seperti ini boleh ya untuk kita koleksi di rumah Harganya juga sangat terjangkau Nah ini saya masukin semuanya Kemudian jangan lupa bagian tepi-tepi dari gelas kacanya Kita lap agar kering ya teman-teman Nah seperti ini Kemudian kita goyang-goyang agar rata Nah ini proses pembacemannya akan kita mulai ya Jadi kita tutup Nah bawang putih bacem ini bisa kita pakai Setelah kita diamkan selama 24 jam Di ruang terbuka gak perlu kita simpan di kulkas Karena nanti takut berair ya kalau disimpan di kulkas Nah ini kita diamkan selama 24 jam Baru bisa kita pakai untuk menumis sayur atau membuat nasi goreng Dan baceman bawang putih ini bisa away 2-3 minggu ya teman-teman Walau tanpa kulkas Yang penting setelah dipakai wadahnya kita tutup kembali Dan teman-teman pastikan minyaknya tidak berkurang ya Atau tidak kurang Jadi kalau minyaknya sudah berkurang Teman-teman bisa tambahkan minyak yang baru Agar di bagian-bagian sisi-sisinya ini tidak tumbuh jamur Terima kasih sudah menonton video ini Salam dari saya Nada Raffika TV Bisnis Ibu Rumah Tangga Assalamualaikum